Terima kasih. Di agendanya ada empat poin, saya kira juga tidak terlalu lama nanti. Tapi yang pertama begini, meta-leadership ini bukan semata-mata satu konsep yang datang tiba-tiba, tetapi ini adalah framework dan practice method yang dikembangkan melalui research dan observasi-observasi, di mana observasi ini melihat langsung action dari para leader di dalam situasi yang high stress dan high stakes. Jadi, betul-betul dalam kondisi yang demanding. Jadi, kalau Bapak dan Ibu melihat, meta-leadership ini sudah divalidasi dan dikembangkan berdasarkan riset. Jadi, meta-leadership sebagai tools, kalau kita lihat di gambar ini ada mobil gitu ya, G-Wagon Brabus, dia sangat lengkap semua tools-nya, asis untuk driver itu sangat high-tech. Kemudian kita juga bisa melihat aksesorinya memang dipasang untuk menghadapi situasi-situasi yang sangat berat. Jadi, mobilnya sudah ada, yaitu meta-leadership. Masalahnya sekarang, siapa kira-kira driver yang bisa menjalankan kendaraan ini? Siapa kira-kira orangnya? Seperti apa orangnya? Nah, ini yang akan kita jawab pada sore hari ini. Baik, Ibu dan Bapak, kalau kita melihat di dalam dimensi dari meta-leadership, itu ada leading up, kemudian leading down, ada leading beyond, dan leading across. Bapak dan Ibu, leading up ini berarti kita sebagai pemimpin dalam situasi pandemi ini, dalam situasi krisis, itu harus bisa lead kepada supra-sistem kita. Kalau di dalam pemerintahan, seperti Pak Nuzeli tadi menyampaikan, harus ada Pak Gubernur, ada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Ini harus kita lead, dalam tanda kutip. Kemudian kalau leading down, itu biasa kepada subordinat kita. Kalau leading across, berarti kita harus lead unit-unit yang ada di sekitar kita, yang terlibat di dalam penanganan pandemi ini. Dan kalau leading beyond, itu berarti kita juga harus menampilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat atau stakeholder yang tidak langsung berhubungan dengan kita. Jadi, kalau kita lihat bagaimana seseorang itu bisa melakukan meta-leadership ini, meng-influence kepada supra-sistem, atasan, kepada mitra kerja, di mana mereka adalah unit yang lain yang tidak ada hubungan langsung dengan kita, kepada masyarakat, dan juga kepada follower kita yang ada di rumah sakit. Pertanyaannya, apakah ada orang yang bisa melakukan semua ini? Ya, Bapak dan Ibu, bayangkan kita harus leading up. Berarti Bapak dan Ibu harus bisa menyodorkan priority objektif di dalam penanganan COVID-19, memberikan saran-saran tanpa harus upstage. Upstage itu mengambil posisi atasan. Jadi, Bapak dan Ibu bisa lead tanpa upstaging. Ini sesuatu yang tidak mudah. Kemudian juga leading across, itu bagaimana Bapak dan Ibu bisa memberikan direction untuk semua organisasi di sekitar kita, tanpa Bapak dan Ibu menjadi pemimpin mereka secara posisi. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada orang seperti ini? Nah, saya coba cari satu literatur, ketemu satu literatur yang sudah cukup lama, tahun 1988. Leadership itu kan intinya adalah influencing others, mempengaruhi orang lain. Nah, mempengaruhi orang lain ada dua jalur. Yang pertama, kita menggunakan jalur mindset approach, di mana tanpa punya otoritas atas orang-orang tersebut, ya kita bisa tetap mempengaruhi mereka. Ada empat instrumen yang dimainkan di sini, yaitu ada perception, kemudian ada articulation atau komunikasi, ada conviction, conviction itu mengatakan bahwa ini benar, ini salah, ya kalau benar ada reward, dan juga ada empathy, bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang tersebut. Jadi, di perspektif pertama ini, kita bisa mempengaruhi orang lain atau unit lain, organisasi lain, tanpa kita menggunakan satu hirarki, tanpa otoritas, hanya menggunakan pendekatan mindset. Nah, kalau di Basen Avolio, dikatakan ini adalah transformational leader. Di perspektif kedua, ini kita menggunakan otoritas, ya untuk memicu shaking and moving-nya organisasi. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa menunjukkan kepada rumah sakit, ini ada satu situasi yang sangat mendesak, krisis yang kita harus melakukan tindakan-tindakan yang berbeda, special effort. Nah, ini Bapak dan Ibu menggunakan otoritas. Otoritas. Dan dengan otoritas ini, Bapak dan Ibu bisa menjangkau stakeholder yang lain di luar organisasi. Jadi, Bapak dan Ibu, influencing ada dua jalur. Satu, menggunakan pendekatan mindset, memahamkan mereka dengan tadi yang pace itu, perception, articulation, kemudian conviction dan empathy. Yang kedua, menggunakan otoritas. Meta-leadership ini menggabungkan keduanya. Nah, meta-leadership ketika kita leading up, kita enggak mungkin menggunakan authority. Kenapa? Karena kita adalah subordinat dari atasan kita. Bapak dan Ibu enggak bisa menggantikan gubernur atau bupati, atau pemilik rumah sakit. Tetapi Bapak dan Ibu bisa mempengaruhi mindset mereka dengan pendekatan pace tadi, dengan menggunakan empat instrumen, perception, articulation, kemudian conviction dan empathy. Nah, ketika Bapak dan Ibu leading beyond, kemudian leading across, itu juga menggunakan pendekatan mindset. Nah, pada saat Bapak dan Ibu leading down, ini Bapak dan Ibu menggunakan pendekatan yang kedua. Jadi, meta-leadership menggunakan dua pendekatan ini sekaligus. Nah, Bapak dan Ibu, key factors dari meta-leadership sendiri, ini selain influencing capacity yang menggunakan pendekatan mindset dan otoritas, juga mengelola organisasi kita sebagai bagian dari ekosistem. Jadi, kalau Bapak dan Ibu mengelola rumah sakit, harus menyadari bahwa rumah sakit hidup dalam satu sistem. Rumah sakit bukan monolithic organization. Nah, sehingga Bapak dan Ibu harus tahu, di lingkungan ini ada siapa, apa peran dan tanggung jawab mereka, dan bagaimana hubungannya dengan kita. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah kontekstual, di mana Bapak dan Ibu harus memahami betul bagaimana situasi pandemi di tempat saya. Tentu beda antara Riau dengan Jakarta, atau Jogja dengan Surabaya. Nah, kita tidak bisa menggunakan persamaan di situ. Kita harus melihat secara rinci apa yang terjadi di daerah kita. Nah, jadi di dalam kontekstual ini, Bapak dan Ibu harus tahu ke mana kita akan pergi, dan sekarang kita ada di mana. Nah, ini key factors yang ketiga. Jadi, di dalam pengembangan dari meta-leadership ini, oleh para developernya, disadari bahwa tidak mungkin organisasi ini mencapai hasil kalau dia masih isolated. Jadi, dia harus keluar dari isolasi tersebut. Dan itu didrive oleh yang namanya meta-leaders. Nah, oleh karena itu, leaders personality menjadi sangat penting di sini, karena ini adalah usaha untuk mempengaruhi supra-sistem, subordinat, kemudian masyarakat banyak, dan juga unit-unit lain yang terkait dengan penanganan pandemi ini. Nah, Bapak dan Ibu, leaders personality, konsepnya, kita mulai dari awal, bahwa seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi orang lain karena dia punya karisma, gitu. Ada general personal factors. Zaman dulu karisma tidak bisa di-breakdown. Apa ya karisma, gitu. Dan nggak bisa diterangkan. Tetapi ada hasilnya. Nah, namun karena riset berkembang, kemudian bertambah lagi, ada namanya big two factors, stability dan plasticity. Stability ini bagaimana seseorang itu bisa stay on the course, dia yakin dengan visionnya, dia yakin dengan strategi-strateginya, itu yang dia lakukan. Sedangkan plasticity ini bagaimana dia akan fleksibel di dalam menghadapi berbagai macam situasi yang berubah-ubah. Jadi, ibarat kita naik gunung, tidak selalu jalannya itu naik. Kadang-kadang kita harus turun dulu ke jurang, baru kita naik ke atas untuk mencapai puncaknya. Sama, tujuannya adalah puncak. Tetapi tidak selalu jalannya itu menanjak. Kadang-kadang kita harus turun gunung dulu, menyeberangi sungai, dan seterusnya. Nah, di riset berikutnya lagi, ditemukan ada big five. Kalau general factor tadi, big one. Kemudian stability dan plasticity itu dikatakan sebagai big two. Kemudian dipecah lagi. Stability itu ada neuritif, plastikism, kecemasan, ada agreeableness, bagaimana kita mencapai kesepakatan, dan conscientiousness, ini kepribadian, seorang pemimpin itu masuk di stability. Dan plasticity di-split lagi, ada dua. Extraversion, bagaimana kita menampilkan diri, dan juga openness, keterbukaan. Nah, kalau kita coba lihat dari model ini, maka kita lihat ada empat, ada empat yang ada di sebelah kiri, the big five personality range ini. Kalau Bapak dan Ibu di layar jelas sekali. Di sini kalau kita melihat yang namanya openness itu orang yang imajinatif, selalu ingin tahu, berani melakukan eksperimen, berani mengatasi tantangan, menghadapi tantangan, dan abstract thinking. Kemudian kalau conscientiousness itu disiplin, detail-oriented, dutiful, tahu tugas-tugasnya, orang yang organize dan bisa dipercaya. Sedangkan kalau yang extroversion itu orangnya social, enthusiastic, asertif, adventurous, dia senang dengan sesuatu yang baru. Kalau agreeableness itu orang yang empathetic, kemudian kooperatif, trustworthy, bisa dipercaya, dan straightforward. Nah, satu hal yang berbeda yaitu neurotism. Di sini yang disarankan adalah, pribadi ini harus orang yang kalem, kemudian even tempered, confident, resilient. Resilient itu punya daya lenting. Jadi dia kalau ditekuk itu bisa sampai maksimum, tapi dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, ini adalah leader personality di big five inventory. Sehingga influencing capacity di dalam meta leadership untuk leading up, leading down, leading across, dan beyond, ini bisa dilakukan. Bapak dan Ibu, ada satu lagi yang menarik, bahwa di dalam krisis ini ada yang namanya paradoxical management, atau paradoxical leadership. Apa itu? Di dalam pengelolaan organisasi rumah sakit dalam situasi normal, fungsi leadership dan managerial ship, kalau kita baca bukunya Joe Mannion, itu bisa interchangeable, tergantung situasinya. Kalau situasi bisnisnya lagi turun, kita menggunakan pendekatan leadership. Tapi ketika kita sedang stabil, kita menggunakan pendekatan managerial ship. Namun, pada saat krisis ini, keduanya harus dijalankan bersama-sama. Itu sebabnya disebutkan sebagai paradoxical. Kenapa paradoxical? Karena leadership ini beda sekali konsepnya dengan managerial ship. Leadership itu cerita mengenai long-term view. Setelah COVID ini, lima tahun lagi rumah sakit kita akan kemana? Sepuluh tahun lagi akan kemana? Kemudian leadership juga men-challenge status quo. Oh, model bisnis yang sekarang enggak cocok lagi untuk menjaga bisnis continuity. Jadi, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Pada sisi yang lain, managerial ship ini membutuhkan sesuatu yang stabil. Kontrol, accept status quo. Keduanya harus dijalankan bersama-sama. Ini yang disebut sebagai paradoxical leadership. Apakah itu bisa dilakukan? Nah, kebetulan paper dari Craig ini mengatakan, oh, sangat bisa. Bahwa two-manage dan two-lead itu bisa dilakukan bersama-sama. Two-manage itu kan situasional leadership yang dimainkan, short-term view. Kemudian kalau paradoxical leadership, ini long-term view. dia memandang jauh ke depan, bahkan post-COVID ini seperti apa rumah sakit, dia harus bisa menceritakan kepada semua stakeholders. Nah, untuk menjalankan namanya metaparadoxical leadership ini, maka Bapak dan Ibu harus menggunakan pendekatan formal leadership dan juga shared leadership. Jadi, formal leadership itu butuh vision, values, dan Bapak-Ibu harus bisa jadi role model. sedangkan ketika menjalankan shared leadership, itu Bapak-Ibu harus bisa meng-empower semua sumber daya, membuat jaringan kolaborasi, kalau di dalam meta-leadership ini bahasanya connectivity, dan juga harus mengkomunikasikan. Seperti apa situasi sekarang, bagaimana cara kita keluar dari situasi ini. Nah, jadi di dalam leaders personality, di dalam meta-leadership, paradoxical leadership ini, ada teorinya yang menunjukkan bahwa ciri-ciri seorang leader itu enam yang paling bawah di dalam lingkaran merah. Nah, kemudian penerapan meta-leadership, kalau Bapak dan Ibu sudah punya semua modal tadi, Bapak dan Ibu diharapkan, ya itu bisa di tengah panggung, ya dilihat semua orang, dan semua penonton punya ekspektasi. Regulator mengharapkan Bapak dan Ibu itu melakukan good practice. Nah, orang rumah sakit mengharapkan Bapak dan Ibu memanage dengan good vision, supaya tahu rumah sakit ini dibawa ke mana. Nah, kemudian nanti makro policymaker atau supra-sistem mengharapkan good result. Daerah saya harus aman, karena Bapak sebagai direktur rumah sakitnya, atau Ibu sebagai direktur rumah sakitnya. Sedangkan relevant unit yang lainnya, itu mengharapkan good partnership, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Nah, pasien mengharapkan good service. Nah, jadi Bapak dan Ibu betul-betul berada di tengah dan dilihat oleh semua orang. Nah, dengan modal yang tadi, ada big five inventory, dan juga bagaimana menjalankan paradoxical meta leadership, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan 10 langkah ini. 10 langkah pengelolaan krisis dengan pendekatan meta leadership. Dan ini mulai dari bagaimana Bapak dan Ibu bisa merasakan krisis dari depan. Pak Nuzeli tadi menyampaikan sejak bulan Januari, saya sudah diskusi dengan spesialis baru. Ini berarti sudah ada proses signaling di sana. Bagaimana Bapak dan Ibu mau lakukan plan untuk manajemen krisisnya, sampai dengan bagaimana Bapak dan Ibu merancang post-COVID apa yang akan dilakukan. Nah, kalau kita coba untuk ringkas, Bapak dan Ibu, ada tugas ketika kita menjadi seorang person yang menjalankan meta leadership ini, ketika berkomunikasi, itu harus ada credibility dan trust. Credibility dua faktor. Informasi yang Bapak-Ibu sampaikan harus akurat, dan speed of release-nya itu harus timely, harus tepat waktu. Bapak dan Ibu tidak bisa mengatakan, oh, COVID ini akan selesai, gitu. Tetapi sebenarnya COVID memang sudah selesai. Kemudian trust itu dibangun dengan empathy dan openness. Nah, berikutnya Bapak-Ibu harus menjadi orang yang sangat decisive, yang harus bisa memutuskan. Saya sekarang ada di mana dan mau ke mana itu harus jelas. Kenapa? Karena tadi Bapak-Ibu ada di tengah, ditunggu-tunggu keputusan Bapak dan Ibu untuk mengenangani pandemi ini. Nanti ada tools ini, Bapak-Ibu bisa lihat, Bapak-Ibu ada di nomor berapa. Karena be decisive itu dua variabelnya, berpikir dan action. Ada yang banyak action, tapi sedikit berpikir, nah itu yang nomor tiga. Kalau banyak action dan banyak berpikir, itu yang nomor satu. Bapak-Ibu bisa lihat, nanti ada tools-nya. Kemudian, selain itu, Bapak-Ibu juga harus menjadi risk taker. Di dalam situasi pandemi ini, tidak mungkin Bapak-Ibu memimpin tanpa risiko. Baik itu risiko terhadap diri sendiri, terkena COVID-nya, ataupun risiko dari keputusan yang Bapak-Ibu ambil. Jadi, ini adalah, leaders personality yang dikonsepkan di dalam beberapa literatur, supaya bisa menjalankan tadi, tools meta-leadership yang memang sudah dikembangkan sedemikian rupa untuk mengatasi situasi krisis dan pandemi yang berkepanjangan. Jadi, kalau menjadi leader itu memang kayaknya enak, posisinya di atas, tetapi di dalam sebenarnya banyak hal yang harus dilakukan. Ini yang bisa saya sampaikan Prof. Laksono. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.